Suci akhirnya menyerah, hembusan napas terakhir korban kecelakaan Bas Putera Fajar di Ciater Subang, usai kritis berbulan-bulan. Suci Rahmawati, 19 tahun, akhirnya menyerah setelah berjuang berbulan-bulan. Suci merupakan satu di antara korban kecelakaan Bas Putera Fajar di Ciater, Subang, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bas itu berpenumpang rombongan SMK Lingga Kencana. Suci meninggal pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024, pagi. Iya, betul, Suci meninggal dunia, kata kakak Suci, Anissa Utami Ningsih saat dikonfirmasi. Anissa mengungkapkan, Suci wafat sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Jenazahnya lantas dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, Parung Bingung, kota Depok. Sebelumnya, korban meninggal pada kecelakaan yang sama juga dimakamkan di TPU itu. Dikuburkan di pemakaman TPU Parung Bingung, Depok, disamping dengan almarhum korban lakal lantas Subang yang lain, tutur Anissa. Anissa menyebut, pihak keluarga telah mengabari sekolah dan yayasan mengenai kabar meninggalnya Suci. Dari pihak sekolah dan guru-guru dan ketua yayasan hadir semua, datang untuk lihat Suci sampai pemakaman selesai, jelas Anissa. Akibat kecelakaan di Subang, Suci mengalami luka parah. Saat itu, Suci langsung dievakuasi ke ruang instalasi gawat darurat, IGD, RSUI, Depok, untuk mendapatkan sejumlah tindakan. Yang pertama itu operasi wajah, terus pengecekan di bagian otaknya, paru-parunya, dan juga tangan yang kena beling, ungkap Anissa. Ternyata ada permasalahan di bagian saraf otak sehingga dokter pun bilang akan ada permasalahan di bagian otaknya yang kita ketahui kesadarannya belum. Sulit pulih kembali, tapi sekarang buka mata sudah lanjut Anissa. Selain itu, Anissa menyampaikan bahwa adiknya mengalami permasalahan di bagian paru-paru sehingga harus menjalani operasi tracheostomi. Dengan meninggalnya Suci, maka ada 12 korban meninggal akibat kecelakaan di ciater. Sebelumnya, ada 10 penumpang bas dan 1 warga yang meninggal dunia.